Saya memberitahu sebuah rahasia yang sangat penting sama dia. Pada waktu luisi terjatuh, sama dengan sepertiga malekan, buang ke bumi, mereka ini harus ada yang namanya tempat tinggal. Nah kalau misalnya itu satu rombongan di hutan, bangun deso, betul? Untuk tempat tinggal satu rombong, betul? Apakah luisi ini kalah dibuang ke bumi sepertiga malekan, itu banyak sekali. Resmi alamnya. Alamnya itu gimana? Alam gaib itu terciptakan. Shalom, sahabat John Prekado. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah setia mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan lah yang membalas dan memberkati kita semua. Sahabat, apabila diberkati melalui video-video kami, marilah dengan murah hati share video ini kepada teman-teman yang lain, agar mereka juga diberkati seperti kita. Hari ini kita akan dilayani oleh hambanya, oleh anaknya yang luar biasa pasti akan memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan pesan dan persiapkan alat tulis dan kelengkapan lainnya. Untuk sama-sama mendengarkan pesan penting yang akan dibagikan buat kita. Sebelum kita lanjut, jangan lupa sahabat untuk menekan subscribe dan juga berikan like dan juga share video ini. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapak yang baik kami menyiapkan hati, pikiran kami untuk sama-sama mendengarkan pesan yang penting ini. Berkatilah kami, sehingga kami boleh mengerti, mencatat, membagikan pesan ini kepada teman-teman yang lain. Berkati anakmu, hambamu yang akan membagikan pesan penting. Berkati sahabat John Bergador dimanapun berada. Terima kasih, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Kitab Wahyu Pasal 12, Ayat 11 sampai dengan 12. Kitab Wahyu Pasal 12, Ayat 11 sampai dengan 12. Kita baca bersama-sama. Dan mereka mengalahkan apa saudara? Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasih nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersuka setelah hai surga dan dari kamu sekalian didiam di dalamnya. Sekalang kamu hai bumi dan laut. Karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dasyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah apa saudara? Singkat. Nah saudara, katakan dengan darah anak domba. Apa saudara? Jadi kita ini masuk di akhir jaman dan pertempuran itu tambah hebat. Pertempuran tambah apa saudara? Kejahatan luar biasa, bahkan sudah di atas batas. Sekarang buktinya apa? Cari laki-laki normal saja susah. Betul? 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 Yang setuju angkat tangan. Cari laki-laki normal saja padahal. Susah. Betul? Betul? Nah, coba saudara ke satu tempat. Kelihatannya badannya besar. Bunyak gini. Waktu ketemu kita ngomong, mau kemana mas? Ampun, enggak. Artinya ingat saudara, apapun masalah dalam keluargamu, tidak boleh cerai. Artinya apa? Selama suamimu normal, bersyukur. Setuju? Setuju? Jadi cari laki-laki normal saja padahal. Susah. Betul? Betul? Nah, dan sekarang ini, cari perempuan orisinil saja susah. Kenapa? Udah ditambal plastik lah, di apa-apa, udah diginilah, 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 macem-macem. Betul? Betul? Jadi ingat, cari perempuan orisinil saja suh, susah. Nah, saya ini bersyukur sama Tuhan, rambut saya ini orisinil. Kenapa orisinil? Dari saya lahir sampai sekarang tidak pernah disemir. Jadi, cari laki-laki normal saja suh, susah. Cari perempuan yang orisinil juga, susah. Nah, dan kejahatan sudah merajilah kemana-mana. Apalagi ini mau pilihan gubernur, pilihan bupati. Itu banyak santet. Banyak, saudara. Banyak apa? Banyak kuasa gelap, pengirinan kuasa gelap, macem-macem. Nah, saudara. Kalau saudara ada lawan bisnis atau ada yang mengirim kuasa setan, kuasa gelap. Supaya saudara tidak kena kuasa gelap. Saudara berdoa. Aku percaya dalam kuasa darah Yesus, dalam kuasa pelindungan roh kudus, kuasa benteng yang kudus, darah Yesus Kristus melindungi hidupku dalam nama Yesus. Ingat, kalau mengusir setan itu demi nama Tuhan Yesus. Tapi kalau meminta pelindungan, minta kekuatan, minta otoritas, menarik kuasa Allah, kuasa Elohim, harus apa? Di dalam nama Tuhan Yesus. Pertanyaan pertama Pak, ini yang dari online. Perihal masih di tahun politik ini. untuk sikap kita menghadapi tahun politik sampai di mungkin tahun depan itu bagaimana? Dengan program-program pemerintah yang ditawarkan seperti makan gratis. Makan gratis lah itu yang mungkin menarik. Gini, ini pandangan saya. Kalau politik ini panasnya itu bukan panas untuk perang atau ribut. Tapi tujuannya hanya bargaining untuk bagi kekuasaan. Apa saudara? Bagi apa? Kekuasaan. Nge'ipiro. Wani'ipiro. Wani'ipiro. Intinya hanya apa? Intinya itu supaya ada yang namanya itu bagi-bagi kekuasaan. Dapat jatah menteri, dapat jatah dari kabinet, dan macam-macamnya. Ujung-ujungnya itu saja. Nah, kalau oposisi sama koalisi itu pasti lebih banyak koalisi. Jadi secara parlemen tetap aman. Karena apa? Karena jadi oposisi itu tidak enak. Pertama, tidak dapat kekuasaan. Tidak dapat jabatan. Kedua, dicari salahnya terus. Betul? Tidak enak jadi oposisi itu. Jadi ujung-ujungnya nanti ya bargaining, bagi-bagi kekuasaan, atau perdamaian, enak IPA. Gitu saja adalah. Supaya negara ini bersatu, dan supaya semua aman, semua happy. Indonesia kan itu selalu. Penting semua happy. Betul? Setuju angkat tangan. Jadi Indonesia relatif aman. Nah, kalau untuk makan gratis, makan gratis ini, peludara tahu bahwa tentang makan gratis yang rencana untuk program Pak Prabowo, waktu kampanye, dan itu nanti mungkin mau tidak mau harus dilakukan. Karena sudah janji kan, yang bisa untuk melakukan secara logistik distribusi, logistik distribusi, untuk menghadapi sabotase. Karena makan bersama itu banyak resikonya tentang sabotase. Misalnya ada yang jahil iseng saja, supaya bikin kacau, kasih saja obat pencahar. Mencret semua satu kelas. Betul? 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 Dan yang kedua, itu kan makan untuk buahnya orang. Kita makan untuk tiga orang saja susah, apalagi buahnya orang. Betul? Nah, setelah itu distribusinya, logistiknya, bahan bakunya, lain-lainnya semuanya. Yang bisa melakukan ini hanya militer. Yang paling siap itu adalah militer. Kenapa militer? Karena militer itu, pertama adalah organisasi yang paling solid satu jalur komando. Apa saudara? Satu jalur apa? Komando. Komando. Nah, karena ingat, kalau makan gratis tiba-tiba pemda sana ada ini, ini acara ini kan agak susah. Yang langsung jalur komando itu adalah militer. Kedua, yang menguasai yang namanya teritorial, itu juga adalah militer. Buktinya apa? Tentara itu bisa sampai apa? Pedalaman-pedalaman, bahkan perbatasan. Betul? Betul? Dan yang ketiga, pendataan yang paling akurat. Nanti yang pantai jompo berapa, setelah itu anak-anak yang tidak mampu berapa, setelah itu yatim piatu berapa. Dengan data yang akurat, itu pasti militer juga. Karena mereka ada namanya babinsah. Ada apa, tak? Militer juga. Yang keempat, untuk perbekalan, anti-sabotase logistik. Yang paling siap juga adalah militer. Karena mereka biasa ransum, bawa ransum, bawa senjata, pergudangan. Harus tepat waktu itu. Dan mereka sudah biasa masak untuk ribuan. Sudah biasa. Karena apa? Mereka terdidik, dan mereka itu disiplin, dan mereka juga selalu siaga, siaga tempur, disiplin tempur juga. Dalam kondisi negara, kondisi apapun. Aman. Jadi yang bisa melakukan ini adalah militer. Dan yang kedua, makan gratis ini bukan hanya untuk menolong atau membantu orang-orang yang tidak mampu, orang miskin. Bukan hanya itu. Kedua, tapi juga untuk mengendalikan, untuk membatasi pergeraan atau men-stop paham radikalisme. Karena radikalisme itu, paham terorisme, radikalisme itu dimulai dari mana? Masuk malah di mana? Harus tahu itu. Kebanyakan masuk dari sekolah. Betul? Masuk dari mana daerah? Dari apa daerah? Dari mana? Dari sekolah. Nah, kalau kita perhatikan anak-anak zaman sekarang, dengan kita ini ada bedanya. Kalau zaman kita SD, Undang-Undang 45, pasalnya dan butirnya harus hafal. Betul? Betul? Harus ada P4. Ya kan? Betul? Ya, pemahaman, pendalaman. Pancasila itu harus hafal. Tidak boleh lupa. Betul? Dan bahkan ada ujiannya. Betul? Harus hafal. Tapi zaman sekarang, belum tentu hafal. Anak-anak sekolah kita belum tentu hafal semua. Butir-butir, pasal-pasal. Kenapa? Karena saat ini beda dengan zaman kita. Nah, otomatis yang bisa masuk ke daerah-daerah mengontrol, setelah itu ideologi untuk membatasi paham-paham mereka. Nadi kasma. Yang siap apa? Tetap militer. Karena militer itu adalah apa? Jantung, tulang punggung, urat nadi negara. Indonesia merdeka karena tentara rakyat. Dan itu adalah militer. Betul? TNI. Ini setuju angkat dengan negara. Jadi yang paling siap untuk makan gratis ini, organisasi yang siap adalah militer. Udah tahu. Kodam-kodam udah ada. Nah, Kodim ada. Betul? 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 Kodam, Kodim, Koramil. Dan perlu, Bapak tahu juga bahwa pasukan paling lengkap itu adalah di Kodim. Personil paling lengkap itu Kodim. Kenapa Kodim? Di situ ada yang dari Kopaksus. Ada yang dari Tontai Fur. Ada yang dari Kostrat. Ada yang dari Kavali. Ada yang dari Ajudan. Semua kumpul di Kodim. Yang ahli-ahli itu banyak ada di mana? Kodim. Mereka ada yang ahli Sandi Yuda. Ada yang ahli penyamaran. Ahli kontra intelijen. Ahli di apa? Nah, itu banyak di Kodim. Jadi, yang paling siap kalau program Pak Bawa itu dilakukan, dilaksanakan, yang bisa melakukan tetap tentara. Militer TNI, terutama Angkatan Darat Ivantri. Seluruh Angkatan Daratnya. Kenapa? Kan sekolah kan tidak ada di tengah laut. Betul? 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 Semua tidak. Apa yang setuju Angkatan? Gimana pendapat saya? Mungkin itu menarik ya, Bapak Ibu ya. Saya mau tanya Pak, ini iseng-iseng saja. Di gereja ini kan ada banyak yang bisnis di kuliner, catering. Nah, itu akan berimbas ke orang-orang yang bisnis itu atau gimana Pak? Karena program makan gratis Pak, kan otomatis yang biasa buka warung, mungkin warung makan, mungkin juga berimbas atau gimana? Menurut Bapak ini. Ini ya, itu kan imbasnya itu tidak terlalu besar. Kenapa? Itu kan pasti untuk orang-orang miskin, sasarannya sudah jelas, ada namanya pendataan. Kan tidak mungkin Pak Petos ikut daftar makan gratis. Betul? 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 Kan tidak mungkin lah, Bapak ikut program tiap hari makan gratis. Betul? Kecuali ada yang ulang tahun Pak, terus traktir makan ya. Pas ulang tahun. Jadi makan gratis ini kan pendataan yang paling lengkap, itu pasti ada untuk didata. Itu data, itu tetap dari militer yang paling mumpuni di situ. Jadi saya hanya punya insting, punya analisa, program Pak Pahwoni kalau dijalankan, nomor satu adalah di Pulau Jawa dulu. Untuk namanya sosialisasi dan simulasi juga. Nah, tetap nanti militer yang akan berperanan. Peranan militer di sini bisa 75 sampai 80 persen. Tapi ingat ya, dengan program makan gratis ini, negara kita aman. Kenapa? Artinya kan personil militer, personil TNI, semuanya ikut terlibat untuk mengamankan negara. Betul? Betul? Ingat, ekonomi itu bisa berjalan dengan baik kalau negara kita itu aman dulu. Betul? Oke. Ini pertanyaan berikutnya Pak, dari yang lewat WA di online. Pak mau tanya untuk perkembangan pemperpindahan Ibu Kota bagaimana ke IKN. Terus karena saya juga ada tawaran kerja di sana, saya masih ragu-ragu tentang hal itu. Tidak usah mikir, penting apa yang ada di jalanin dulu. Amin? Jangan berandai-andai. Buktinya saya pada waktu mau ke Israel, berita Israel, perang. Kenyataannya waktu saya di Israel ya aman-aman, Wahid. Nanti Oktober mau ke Israel, silahkan siapa mau ikut. Ya buktinya Israel apa? Aman-aman, padahal saya sudah siap latihan tiara, mengguling. Nanti sembunyi di mana, gitu. Sudah latihan kita ini. Tidak tahu ujung-ujungnya apa. Aman-aman saja, malah perut tambah buncit. Aman-aman baik. Oke. Lanjut lagi Pak, ini pertanyaan tentang hal ekonomi. Untuk bisnis ke depan di bidang kripto dan sekitarnya bagaimana Pak? Gini ya, yang paling aman di dalam bisnis, dalam kondisi dunia seperti ini, adalah bisnis yang real. Yang apa, Dara? Real. Nah, orang itu banyak bangkrut, ditipu abis, gara-gara ingin cepat kaya. Misalnya robot trading, betul? Manusia saja susah, apalagi robot, betul tidak? Betul? Ketipu. Jadi lebih baik, untuk saudara semua, kita bisnis yang real saja. Investasi pun juga real. Mas, itu investasi. Betul? Itu jangka panjang. Dua dolar. Ini analisa saya bisa keliru. Tapi saya selama ini saya analisa 95% pasti tepat. Saya merasa, emas nanti akan tembus, programnya nanti bisa satu setengah sampai dua juta. Itu di tahun berapa ya Pak? Nah, hanya Tuhan yang tahu. Kenapa saya punya dasar itu? Kan semua itu harus ada dasar hukumnya. Dan harus masuk akal. Pertama, Saya percaya bahwa segala sesuatu itu akan kembali ke dasar. Suatu negara zaman dulu, itu dilihat mencetak uang tergantung cadangan emasnya. Betul? 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 Cadangan apa? Emas. Emas. Kedua, Setelah itu Amerika meninggalkan itu. Dan, tidak ada dasar cadangan emas. Kertas. Betul? Betul? Dalam kondisi seperti ini, kita tahu bahwa Amerika itu utangnya sudah triliunan dolar. Nah, ini akan mempengaruhi pasar dunia. Dan yang paling aman adalah real. Emas. Karena kalau kertas, kapanpun waktu bisa nyetak. Betul? 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 nanti emas itu nanti akan sampai satu setengah sampai dua juta. Di tahun berapa, saya belum tahu. Tapi saya punya insting. Dan ingat, uang digital, misalnya uang digital, cuma uang yang fisik, itu lebih aman yang fisik. Karena kita tahu undang-undangnya gimana. Kalau digital, tiba-tiba ke-hack, habis, hilang semua gimana. Pelindungan hukumnya gimana? Kepastian hukumnya gimana? Jadi, saran saya, bisnis real saja. Tanah itu real. Toko besi real. Betul? 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 Ingat, semua yang real paling aman. Pak, kalau kuliner gimana? Kuliner nanti sekalipun ada program makan gratis, tetap aman. Karena pasti, pedagang-pedagang kecil yang kurang mampu, biasa akan dilibatkan untuk program itu. Namanya kebersamaan. Kan gitu. jadi saya rasa aman semua. Tahun depan, yang punya utang bank, mumet. Ingat, sekarang dolar udah naik. Mau tidak mau, suku bunga dinaikkan. Betul? Betul? dan kondisi daya beli masyarakat seperti ini, itu masih sampai tahun 2026. Nah, tapi untuk temanggung, paraat, magelang, tidak ada pengaruh. Kenapa? mau dilihat batu, tak? Pohon-pohonan aman semualah. Pak, ini saya menekuni bisnis real dari seorang bapak-bapak, jual-beli batu wakik permata. Dan beberapa itu, saya tahu itu diisi dengan alam gaib. Terus kalau misalkan itu, saya jual beli itu, dan ternyata ada isinya, seperti yang tadi pagi Pak Dautoni, kan juga khutbah tentang hal seperti ini, itu bagaimana cara kita supaya, apa namanya, menetralisir, dan apakah prospek batu wakik itu tetap bisa berjalan, atau bagaimana? Kalau batu wakik itu, beda dengan yang dulu. Sekarang itu waktu jaman batu wakik dulu, orang itu saja senang gosok-gosok gini. Betul? Sampai ngomong gini, gengeng kilap, betul gak? Sekarang sudah tidak ada. Masanya sudah lewat. Karena batu itu kan hobi, harganya terserah siapa yang ini. Kedua, kalau batu itu tahu kita itu isi, ada kuasa gelapnya, lebih baik jangan. Karena itu ada kutukannya. Nah kalau misalnya, supaya aman, ya kita doain, dengan darah Yesus, sucikan batu ini, demi nama Yesus, roh-roh jahat luar. Jelas? Nah kalau itu kita tahu itu isi, lebih baik jangan. karena ada menamanya kutukannya. Lanjut lagi Pak, ini dari seorang ibu, yang bercerita tentang, suaminya seringkali emosi, dan mengutuk anak, dari keturunannya. Dengan kata-kata yang kurang baik lah. bagaimana cara untuk mematahkan kutukannya, supaya semua yang dikatakan orang tuanya itu batal. Kutuk tanpa alasan yang jelas, itu enggak bisa. Karena kutuk itu bisa kena seseorang, kalau ada alasan yang kuat. Kedua, kalau sampai terkena kutukan itu, patahkan kutuk namanya, kutuk sumpah serapah. Kutuk apa, kutuk sumpah serapah, orang-orang kuat. Doanya, darah Yesus, hancurkan, batalkan segala kutuk sumpah serapah, orang-orang kuat. Fokus ke wajah yang ngutuk. Kalau orang kena kutuk sumpah serapah itu, biasanya hari, tanggal, jam waktu dikutuk, enggak bisa lupa seumur hidup. Atau tanam di dalam roh. Pak, kalau dikutuk lupa gimana? Berarti belum kena. Belum apa? Kalau kena, enggak bisa lupa. Nah itu, batalkan namanya, kutuk sumpah serapah. Dengan kuasa darah, Yesus. Lanjut lagi, dari seorang ibu-ibu, yang mau bertanya tentang kondisi anak yang perempuan ini, kondisi sudah bekerja, dan dia punya atasan lah. Cuma setiap kali, hampir setiap hari itu, kayak ada sesuatu yang ngikat, anak ini jadi ketergantungan sama atasan ini. Sampai ke kehidupan pribadinya. Nah itu cara mutusnya gimana Pak? Kalau itu memang ada pengaruh unsur kuasa gelap, putuskan namanya dengan namanya ikatan batin. Kalau itu benar-benar berhubungan dengan kuasa gelap, putuskan dengan darah Yesus, segala ikatan batin, orang itu sama anak ini, kami putuskan dengan kuasa darah Yesus. Demi nama Yesus, rojat keluar. Putuskan ikatan batin. Ikatan batin ya berarti. Tapi kalau itu memang anaknya dasar suka ya susah. Harus dibedahin. Lanjut. Nama saya Kiki, saya punya adik laki-laki yang sedang sakit, satu tahun lebih, enggak kunjung sembuh. Adiknya di mana? di kedu di rumah lumpuh. Sudah berobat medis, tapi keadaannya masih belum stabil. Doakan tumpang tangan bagian kepala sini. Ingat, kuasa Tuhan itu bekerja sampai saat ini. Doanya, darah Yesus bebaskan, darah Yesus sembuhkan. Dalam nama Yesus, aku percaya mujizat terjadi. Setiap hari ya. Ya Pak, makasih Pak. Saya mau bertanya, nama saya Ibu Esther, dari Ungaran. Saya mau bertanya, begini, saya seorang karyawan, dan pimpinan saya itu, supervisor saya itu, paling enggak suka sama, fanatik banget gitu, enggak suka sama orang Kristen. Kristen. Dia Islam yang sangat kusuk, jadi dia enggak suka banget sama orang Kristen. Dan di situ, apa yang saya lakukan itu, di mata dia selalu salah. Dan kalau orang lain yang seiman dengan dia, salah, itu dia enggak pernah marahi. Dan suatu ketika, saya bekerja partner dua orang, itu yang salah teman saya, tapi saya yang disalah-salahin, karena dia enggak suka dulu sama iman. Iman saya. Apa yang saya harus lakukan, supaya pimpinan saya itu, enggak terlalu membedakan. Pertama, didoakan. Kedua, lakukan tugas atau pekerjaan yang dipercayakan, atau yang diberikan dengan yang terbaik. Supaya menjadi berkat. Amin. Amin. Ya. Terus doanya, doa buat dia itu, bagaimana saya harus melakukan. Tuhan jamahlah dia, untuk mengerti kebenaran. Amin. Oke. Terima kasih. Pak Ayub di Pekalungan yang mau bertanya, ciri-ciri rumah yang ada kuasa gelap, itu bagaimana? Sering ada penampakan roh. Sering ada penampakan roh. Kedua, selain penampakan roh, sering ada yang namanya itu, yang tinggal di situ, sering mimpi-mimpi, orang-orang mati, tapi yang tidak dikenal. Jadi, dua ciri itu ya Pak ya? Masih ada lagi. Tiga, dirasat kita, insting itu pasti ada. Ini rumah Anda, beres itu terasa. Oke, lanjut. Lanjut lagi, dari pertanyaan dari luar negeri Pak, dari saudara yang di Inggris, saya lompat Daud, dan semuanya semua tanya, dulu teman satu sekolah laki, teman satu sekolah laki, pas ketemu saya itu, minta sesuatu, bedak, dan saya enggak gubris masalah itu, tapi dia memakai, bedak itu apakah bisa dipakai, untuk media, seperti sanded, dan lain-lainnya, dan semua media bisa digunakan. Jadi, semua media bisa digunakan, karena dia itu, seperti orang yang, apa ya, kayak ngalami gangguan gitu loh Pak. Semua media bisa digunakan. Termasuk hal-hal yang, yang bersifatnya pribadi, yang orang yang melekat gitu ya Pak ya. Oke. Bapak pernah ada, satu kasus yang Bapak layani, perihal seperti ini, mungkin bisa diceritakan. Banyak. Ada, suatu masukan. Saya itu terus terang, enggak tahu fisika, dan enggak tahu kimia. Seorang ahli, IT komputer, dan dia yang ngomong-ngomong sama saya, sekarang kan ada namanya, super komputer, setelah itu ada namanya, quantum. Apa dana? Quantum. Dia ngomong sama saya itu gini, Pak Daud, Pak Daud itu, sebelum bertobatan, pernah ketemu lucifer. Nah, itu saya pernah ketemu lucifer itu, selama berapa hari itu, di situ berhadapan, dan di situ saya, mendapat sebuah pengetahuan, tentang asal-usul. karena ada namanya itu, transfernya itu, sebelum bertobat. Waktu itu dia tanya, mas saya itu gini, bagaimana terciptanya alam gaib? Karena alam gaib ini kan, ingat, di Alkitab tidak tertulis, setan menciptakan alam gaib, kan enggak ada. Karena prioritas Alkitab adalah, Tuhan, dan manusia, dan penyelamatan. enggak ngurusi setan, setan terlalu dalem kan gitu. Waktu itu, dia ngomong-ngomong sama saya, saya memberitahu, sebuah rahasia, yang sangat penting sama dia. Pada waktu lucifer jatuh, bersama dengan sepertiga malekan, dibuang ke bumi, mereka ini harus ada namanya, tempat tinggal, nah kalau misalnya, itu, satu rombongan di hutan, bangun deso, betul? Untuk tempat tinggal, untuk satu kelompok, betul? Waktu lucifer ini kalah dibuang ke bumi, sepertiga malekan ini banyak sekali. Mereka punya alamnya. Alamnya ini gimana, alam gaib itu terciptakan? Waktu saya belum bertobat, kan saya berhadapan dengan lucifer, dan mendapat pengetahuan. Kamen transfer pengetahuan. Lucifer, dan sepertiga malekan ini adalah, cahaya. kan tercipta dari cahaya. Waktu cahaya, mereka dengan kecepatan cahaya, itu berputar, untuk mengelilingin bumi, dengan kecepatan cahaya, dan setelah itu berputar balik, terjadi tabrakan. Terjadi apa, Waktu terjadi tabrakan inilah, akan terbentuk namanya, kekosongan. Tidak ada ruang, dan tidak ada waktu. Tidak ada apa, dalam suatu kecepatan cahaya, berputar, dan terjadi tabrakan. Itulah terciptanya alam gaib, karena apa? Terjadi tabrakan di situ. Dan di situ, akan ada namanya, Waktu berhenti. Nah, arti waktu berhenti itu apa? Di mana tempat itu, tidak dibatasi ruang dan waktu. Tiba-tiba, yang tanya sama saya ini, ahli IT ngomong gini, padahal, teori kuantum. Zaman sekarang namanya teori kuantum. Artinya apa? Itu berubah dengan proton, neutron, dll. Tabrakan terjadi namanya, tidak ada waktu, di mana waktu itu dari kekosongan. Nah, orang meditasi dan lainnya itu, itu adalah, untuk menyelaraskan namanya frekuensi. Karena pada waktu frekuensinya sama dengan alam gaib, makanya orang itu, meditasi karena, otak kita ada gelombang gamma dan gelombang beta. Kan itu? Waktu meditasi, terjadi penyatuan, frekuensinya sama, itu akan terbentuk. Gelombang. Nah, gelombang inilah yang, sama frekuensinya dengan alam gaib itu. Makanya kalau orang itu punya ilmu terawang, dia bisa melihat masa lalu. Kenapa bisa melihat masa lalu? Karena disitulah, suatu batas, tidak ada batas ruang dan waktu. Karena apa? Waktu benturan terjadi, disitulah ada namanya kekosongan. Dan kekosongan itulah, akan tercipta namanya partikel. Yang namanya, waktu berhenti. Tidak ada ruang dan tidak ada waktu. Nah, waktu saya ngomong demikian, dia ngomong, Pak, di Amerika itu, banyak yang berusaha, untuk mempelajari ini, sampai kaburator yang botak-botak, bocor-bocor gitu ya. Tapi malah Mbak Dugun bisa jelasin. Ngomong gitu. Eh, saya beritahu, Amerika, di Vietnam dalam perang, tidak pernah menang. Betul? Tapi Amerika menang di film Rainbow. Di film apa? Rainbow. Jadi ingat, Amerika, perang Vietnam, kalah. Betul? Tapi ingat, Amerika hanya menang di film apa? Oke. Maksud lagi, Pak. Ini perihal, setelah pandemi COVID kemarin, itu apakah akan nanti ke depannya muncul yang lain lagi? Dan nanti akan orang dibaksa untuk vaksin lagi? Atau gimana? Menurut pandangan Bapak ini? Kalau menurut saya, COVID yang kemarin itu, Corona virus. Ini analisa saya. Itu adalah senjata biologi. Senjata biologi. Nah, dan yang dituju, diprioritaskan adalah laki-laki. Makanya banyak laki-laki, waktu delta yang mati. Perempuan ada, tapi tidak banyak. Paling banyak laki-laki. Makanya, tahun 2022, 2023, saya ngomong, tahun janda. ada ketawa-ketawa. Nah, tahun apa? Siapa yang setuju angkat tangan? Berarti para janda. Nah, dan, saya terasa, virus itu tetap ada. senjata biologis itu kan, langsung menurun. Karena ada ininya, puncaknya. Dan puncaknya itu, ada di tahun, 2021, 2022, 2023, 2024. Makanya saya beritahu, 5 tahun, mutasi, puncaknya error. karena itu apa? Senjata biologis itu. Apakah akan ada lagi? Ada. Ada lagi. Tapi, tidak usah khawatir. Kita orang Indonesia, kebal. Yang percaya angkat tangan. Orang bule, masuk Indonesia, makan lombok, mencret. Orang Indonesia, makan lombok, kurang pedas, kurang sip. Betul tidak? Senang baik. Oke. Lanjut lagi Pak, ini mau bertanya, perihal, tahun 2024, ini kan selalu dikaitkan, dengan tahun naga. Nah. Tahun berapa? Tahun 2024, tahun naga, menurut kalender, Cina. Cina. Apakah itu, berimbas kepada, semua hal yang mendasar, di Indonesia, hal-hal, misalkan di bisnisnya, di cuacanya, dan menurut pandangan Bapak, bagaimana? Kita percaya, negara ini, masih dalam kendali, dan, masih, dalam pengawasan, Tuhan. Terima kasih, sahabat, sudah mengikuti, dan menyaksikan, tayangan kami hari ini. Saya yakin, dan, percaya, kita pasti, diberkati, melalui, tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati, dengan tayangan kami, marilah kita, dengan murah hati, share video ini, kepada teman-teman, kita yang lain, agar mereka juga, tidak kehilangan informasi, dan mereka juga, diberkati. Diberkati, untuk memberkati. Sahabat, John Pregador, banyak sekali, pelajaran, yang kita bisa ambil, dari sesi hari ini. Catatlah, baik-baik, poin-poin, yang telah disampaikan. Simpan dalam hati, dan, diaplikasikan, dalam kehidupan, sehari-hari. Saya yakin, dan percaya, itu bisa menjadi, pelajaran, dan remah, buat kita. Sekaligus, membuat kita bijaksana, dan bertanggung jawab, dalam menjalani, kehidupan ini. Sahabat, John Pregador, apapun yang terjadi, dalam kehidupan ini, tetaplah percaya, kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan, adalah perdomaan hidup kita, yang menuntun kita, kepada jalan yang benar, yang membawa kita, kepada keselamatan, yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan, waktu ini sebaik-baiknya, selama hidup, selama masih diberikan, kesempatan, untuk berkarya, mari kita beri, yang terbaik, kepada Tuhan. Karena dalam hidup ini, dikekalan, Tuhan telah sediakan, lima mahkota, bagi mereka yang, taat setia, dan melakukan firman Tuhan. Lima mahkota, telah Tuhan sediakan. Apa saja itu? Pertama, mahkota abadi, diberikan, untuk melatih, pengandalian diri, dan berjuang, untuk menjadi, yang terbaik, yang anda bisa, untuk Tuhan. 1 Korintus 9, ayat 25, tiap-tiap orang, yang turut mengambil, bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya, dalam segala hal. Mereka berbuat demikian, untuk memperoleh, sesuatu mahkota, yang fana, tetapi, kita untuk memperoleh, suatu mahkota, yang abadi. 2 Mahkota, kemegahan, diberikan, untuk memenangkan, orang lain, bagi Kristus. 1 Thessalonica 2, ayat 19, sebab, siapakah, pengharapan kami, atau sukar cita kami, atau mahkota, kemegahan kami, di hadapan Yesus, Tuhan kita, pada waktu, kedatangannya, kalau bukan, kamu. Mahkota, kemegahan, memenangkan, jiwa. 3 Mahkota, kebenaran, diberikan, untuk yang merindukan, kedatangan, Kristus. Dia tetap setia, dan tidak meninggalkan Tuhan. 2 Timotius 4, ayat 8, sekarang, telah tersedia, bagiku, mahkota, kebenaran, yang akan, dikaruniakan, kepadaku, oleh Tuhan, hakim yang adil, pada harinya, tetapi, bukan hanya, kepadaku, melainkan juga, kepada semua orang, yang merindukan, kedatangannya. Bila kita, setia, taat, dan tidak murtad, dan merindukan, kedatangannya, maka pasti, kita akan mendapatkan, mahkota, kebenaran. 4 Mahkota, kehidupan, diberikan, untuk bertahan, dalam pencobaan. Yaakobus 1, ayat 12, berbahagialah, orang yang bertahan, dalam pencobaan. Sebab, apabila, ia sudah tahan, uji, ia akan menerima, mahkota kehidupan, yang dijanjikan, Allah, kepada barang siapa, yang mengasihi dia. Ketika kita, dalam pencobaan, kita tetap setia, kepada Tuhan. Ketika kita, kita dianiaya, kita tetap, mempertahankan, iman kita. Maka, orang seperti inilah, yang akan mendapat, mahkota kehidupan. Wahid 2, ayat 10, jangan takut, terhadap, apa yang harus, engkau, derita. Sesungguhnya, iblis akan, dilemparkan, beberapa orang, dari antaramu, ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan, beroleh, kesusahan, selama 10 hari. Hendaklah, engkau setia, sampai mati, dan aku, akan mengaluniakan, kepadamu, mahkota kehidupan. Lima, mahkota kemuliaan, diberikan, untuk rajin, dan setia, mengembalakan, kambing domba gereja, atau jemaatnya Tuhan. 1 Petrus 5, ayat 4, maka kamu, apabila, gembala agung datang, kamu akan, menerima, mahkota kemuliaan, yang tidak dapat layu. Untuk mendapatkan, mahkota, kita harus, mengikuti, peraturan pertandingan, dan, mencapai, garis akhir, serta tetap, memelihara, iman kepada, Tuhan Yesus. 2 Timotius 2, ayat 5, seorang, olahragawan, hanya dapat, memperoleh, mahkota, sebagai juara, apabila, ia bertanding, menurut, peraturan-peraturan, olahraga. 2 Timotius 4, ayat 7, aku telah, mengakhiri, pertandingan, yang baik, aku telah, mencapai, garis akhir, dan, aku telah, memelihara, iman. Wahid 3, 11, aku datang, segera, peganglah, apa yang ada, padamu, supaya, tidak seorang pun, mengambil, mahkotamu. Sahabat John Pregador, ada berita yang indah buat kita, bahwa ketika kita percaya, sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, tersedia, 5 mahkota, yang Tuhan sediakan untuk kita, yang mana, yang layak kita terima. Selama hidup, kerjakan bagianmu, layani Tuhan, beritakan firman, dan menangkan jiwa. Maka engkau akan, pasti, mendapatkan, salah satu mahkota ini. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini. Marilah kepada aku, semua yang leceh-lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan, kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepada aku, karena aku lemah lembut, dan rendah hati, dan jiwamu, akan mendapatkan, ketenangan. Diberkati orang, yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya, kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon, yang ditanam di tepi air, yang merambat, akar-akarnya, ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami, datangnya panas trik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku, yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui, rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan keselakaan, untuk memberikan kepadamu, hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau, dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregador, dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan kuat berhasil. Darah Yesus buka dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan, diberikan Tuhan kepada setiap pendengar, setia John Pregador. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, kami percaya setiap hari adalah hari yang baik engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan, dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih renungan, kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicaraan dan resumber hari ini diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan. Tuhan berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat menikmati. Terima kasih Tuhan Yesus. 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 Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. 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 Tuhan Yesus.